Banyak sekali fenomena tentang Munculnya kerajaan-kerajaan baru Mereka percaya loh secara tidak langsung bahwa sistem yang terbaik adalah sistem kerajaan Bahwa kita pun suatu hari akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan surga Yesus sebagai rajanya Kita sebagai Pilihannya yang akan memerintah Ini sesuai kerajaan Allah Kenapa muncul Muncul fenomena orang pengen Mendirikan kerajaan dan pengen menguasai Dunia bahkan mengerikan sekali Memang di Alkitab sudah tertulis di kejadian 12 ayat yang kedua Dan mereka klaim tapi klaim yang salah Nanti saya jelas Kejadian 12 ayat yang kedua Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Janji Tuhan Janji Tuhan kepada Abraham Berkatnya Abraham juga berkat kita loh Janjinya Abraham itu janji Kita adalah keturunan Abraham Amen Amen Jadi ini Tuhan ngomong sama Abraham Awan buat engkau menjadi bangsa yang besar Dan kita ini adalah keturunannya Abraham secara rohani Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadikan berkat Engkau akan menjadi berkat Jadi tujuan semua orang adalah Kalau ngomong ayat ini adalah Pengen mengalami nama yang tinggi Dipermuliakan Memiliki kekayaan besar Bahkan hidupnya diberkat Itu adalah cita-cita semua orang percaya Betul apa enggak Bahkan cita-cita semua orang di dunia mengalami seperti itu Memiliki nama yang besar Keturunan kita menjadi besar Nama yang besar Diberkati Nama yang terkenal Termasyur Dan hidupnya pun jadi berkat Banyak orang mencintai-cintai hal ini Tapi karena caranya salah Caranya salah Makanya banyak orang-orang di sekitarnya yang jadi korban Ini berlaku dalam kehidupan kekristianan kita Bahkan sesama pendeta pun juga melakukan hal seperti itu Kalau yang tidak tahu proses Tuhan Mereka tidak sadar bahwa Peninggian datangnya dari Tuhan Berkat datangnya dari Tuhan Promosi datangnya dari Tuhan Tapi beberapa orang mencoba mencari Nama besar Kekayaan Atau apapun itu yang berkaitan dengan dirinya Dengan caranya sendiri Dan ujung-ujungnya orang lain jadi korban Sesama pendeta Saling menjelekan Saling menuduh Sesama orang Kristen saling menghakimi Dan menjelekan Merasa seakan-akan Memiliki surga sendiri Dan yang lain Tidak punya surga Bahkan orang-orang dunia mengatakan bahwa Mereka serasa memiliki Tuhan sendiri Dan yang lain dicap Tidak memiliki Tuhan Karena apa yang dikejar adalah Ketenaran dan kemasyuran Ini orang-orang Indonesia Kebanyakan Kenapa muncul beberapa ini Fenomenal di Indonesia beberapa hari terakhir Karena mereka ingin namanya yang terkenal Kemasyuran Kekayaan Ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu Kenapa mereka ingin seperti itu Kalau kita hubung-hubungin Kita selidikin mereka ini Punya benang merah Dia ingin mempunyai kekayaan yang besar Harta warisan dari Presiden Soekarno Coba selidikin Dari Bank Swiss Selalu seperti itu Dan mereka adalah orang-orang yang percaya dengan mistis Gaib Halal gaib Halal supranatural Mereka percaya sekali Mereka percaya seperti ini Karena bangsa Indonesia ini tidak Bangsa Indonesia negara kita ini Tidak bisa lepas dari dunia seperti itu Bahkan tanah Jawa pun dimenangkan dengan Tanah Jawa dimenangkan oleh Namanya Wali Songo betul Wali Songo Dan mereka demonstrasi kuasanya powerful sekali Banyak Tidak heran Kilo kita ini jadi orang Kristen Tidak memiliki keurapan dan kuasa Kalah sama mereka Demonstrasinya setan ini powerful sekali Dan mereka percaya seperti itu Pengen-pengen dihormati Dan dari situ banyak orang-orang culas yang tujuannya Mengambil keuntungan dengan menipu Tujuan mereka adalah menipu dan Makanya ada yang mengambil keuntungan Bayar iuran sekian Aguran sekian Tujuannya untuk menipu Pasti ya Pasti Apa namanya Kerajaan-kerajaan sejagat lah Apalah Itu apa Sunda Empire Atau apa itu Hari ini udah ditangkep polisi King of King yang di Cipondo Keren banget kan Dekat sini Dekat sini King of King Ada lagi Di Sukabumi apa itu Yang baru yang kemarin masuk TV One Apa itu Pokoknya ada lah Mereka merasa memiliki kekayaan sejagat Nah ini jari sini loh di klip Buat mereka Sepihak Karena ingin terkenal Karena merasa punya warisan Dan mereka akan lengkapi Biasanya mereka akan lengkapi dengan dokumen-dokumen Seperti ini Kenapa kalau Bapak tahu Saya ngerti Guru rohani dulu saya juga pernah ditipu Mentor rohani saya pernah mau dibohongin dengan kayak begitu Bahkan pendeta pun banyak yang ikut loh Karena merasa nanti dapat warisan Triliunan rupiah akan dibagikan cuma-cuma Mereka lupa bahwa Adam pun harus mengerjakan tanah Supaya diberkati Mereka mau ngang-ngang kaki dan dapat duit Mana kecuali Kecuali Pak Indah dan Ibu Punya deposito 100 miliar Duduk manis Punya deposito 100 miliar Kasih bunganya 6,5% Duduk manis terima duit Haleluya Luar biasa Mereka coba Pengen kekayaan yang instan Dan cuma-cuma Nanti Bapak Ibu bisa google Bisa lihat di Youtube Lihat apapun juga pelajari mereka Bahwa ada hubungannya dengan Benang merah dengan Harta kekayaan Emas Batangan mas logam mulia Uang berhasil Tentang mistis Tentang ini dengan itu Uang Swiss Jumlahnya ratusan triliun Pendeta saya Guru rohani saya pernah Mentor rohani saya pernah Didatangin orang-orang seperti ini Dan untuk mencairkan uang Dia harus setor 2 miliar Alasannya Mengerikan sekali Dan mereka Tujuannya Keuangan Pengen nama tenar Nama baik Tapi Sedang mengigau Di siang bolong Halusinasi Dia coba Klaim janji Tuhan Tapi dia tidak Ngerti kebenaran Memang berkat Datangnya dari Tuhan Tapi Tuhan Berikan kita kemampuan Untuk bekerja Tuhan mau Berikan kemampuan Kita Memiliki hikmat Bukankah hikmatnya Pak Indra Bisa bikin perusahaan Yang memiliki ratusan miliar Usaha Betul gak Tuhan berikan hikmat Dan permulaan hikmat adalah Takut-takut Tuhan Kekayaan Kita memang kerja keras Memang kerja keras Tapi sebenarnya Kekayaan Berkat Datangnya dari Tuhan Kalau kita coba kerja keras Dengan kekuatan kita Nanti suap payah akan mengikutinya Di belakangnya Ada embel-embelnya Susah payah Apa itu? Sakit-penyakit Yang mengikutinya Buat apa? Kita kerja Capek-capek Pergi pagi Siang malam Dan ujungnya kita Ngumpulin duit Tapi Tuhan nya sakit Buat apa? Tapi ketika kita Mulai cari Tuhan Kenalin Tuhan Kita pakai hikmat kita Kita kelola Usaha kita Bisnis kita Kita kerjakan Apa yang Tuhan Percayakan Dengan baik Disitu Tuhan akan Bekerja Dan campur tangan Dan berkati Tuhan percaya Tuhan percaya Kirim emas Satu ton Bisa gak? Bisa Kirim Bikin emas Eh bikin duit Dua karung Bisa gak? Bisa Kirim ke kamar kita Sanggup Tapi dia Tidak pernah lakukan itu Tuhan tidak akan pernah lakukan itu Tuhan akan berkatin kita Selalu Melalui Orang lain Dan kita tidak bisa tebak Kita tidak bisa pilih Kita tidak bisa tentukan Terus sebagian kita Ngapain Bersikap Seperti Tuhan Bersikap Berkelakuan seperti Tuhan Baik Sepada semua orang Karena tidak tahu Orangnya ternyata Orang yang kita gak anggap Tiba-tiba Dia mengkoneksi kita Dengan orang lain Dan ternyata itu Muka bisnis kita yang besar Atau siapapun juga Ada divine connection Itu bagian kita Tapi orang-orang Halusinasi ini Coba pengen kekayaan dengan Duduk manis Dan dapat duit Dan kata-katanya mengerikan sekali Menguasai dunia Ini seperti ayat ini Ini mereka berhasil Halusinasi Ini orang-orang Yang pengen kekayaan Kemasyuran Nama besar Berkat Tapi dengan uang mengkaki Dan ujungnya mereka adalah Menipu Orang lain Menipu diri sendiri Dan menipu Tuhan Amin Memang zamannya Kita hidup di zaman Akhir zaman Yang benar-benar akhir zaman Kita akan melihat Kegilaan-kegilaan terjadi Kata Ini adalah zaman Ini adalah zaman Kalau gaedan Kita bukan Mau ikut firman Tuhan Amin Justru kita akan Kebahagiaan berkat Anak cucu kita akan Diberkati Tuhan Amin Kita diberikan Kesehatan Kemakmuran Dan Tentunya Nama Tuhan Dimuliakan Melalui Altyazı M.K. Amin Terima kasih Terima kasih